ini prediksi kuat jantan bro karena netes satu telur yang pertama ini pada dikuat jantan dan pengalaman saya untuk ini pincang ya pincang kasihan bro jalannya pincang-pincang bro lihat ya pincang-pincang jalannya ini pengalaman saya kalau aku tugungnya netes satu 90% jadinya jantan bro susah cari betinanya rata-rata jantan semua tuh jangan lupa subscribe share like dan comment ya teman-teman teman-teman agar channel kita bisa berkembang dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa melihat video-video kita yang lain ya dan biasakan lihat video kita sampai selesai Assalamualaikum Bro Salam Mestari jumpa lagi dengan Agung Jipan channel hari ini kita mau cek perkembangan piyek kututgong bro piyek kututgong ini ada dua ekor yang satu berusia kurang lebih satu bulan yang satunya kurang lebih 3 minggu bro jadi ini piyek ini kakak beradik betulan kakak beradik netesnya satu-satu bro untuk lebih jelasnya kita langsung cekan aja bro ya piyek kututgong ini netesnya satu-satu bro ya jadi kakaknya netes satu adiknya juga netes satu dan kedua piyek ini dihasil putar yang berbeda nah ini yang satu masih usianya baru tiga mingguan ini tiga mingguan yang satu ini baru tiga minggu dihasilnya putar kira dan putar biasa ini ini adiknya bro adiknya baru tiga minggu Hai terus kakaknya udah satu bulan nah satu bulan lebih kelihatannya yang jelas satu bulan lah dihitung aja satu bulan ntar lagi udah waktu ngepanen ini kakaknya kakaknya kalau kita soteng gini mesti pergi dia kayaknya agak kesit ini burunya ini belum tuh kakaknya ada usianya satu bulan lebih itu itu yang kakaknya ini anak yang usia satu bulan lebih ini kelihatannya kakinya agak sakit bro jalannya agak terpencang-pencang ini mungkin ada gangguan hewan lain ya terus kelapa gue ambil memang yang satu ini agak kesit kali agak liar kali bro mungkin lihat takut ada apa gitu atau mungkin ada merpati diatasnya juga anda tahu yang jelas ini kakin sakit kalau jalan dia dia kalau jalan kakinya sakit terpencang-pencang bro tapi enggak papa burunya sehat cuma ada kendala di kakinya aja ya itu yang satu ini yang usia satu bulan lebih ya ada kendala di kakinya bro coba nanti kita tunggu jalan lagi tadi kita lihat kakinya terpencang-pencang dia sakit ya ya itu ini prediksi kuat jantan bro karena netes satu telur yang pertama ini pada di kuat jantan dan pengalaman saya untuk ini bincang ya bincang kasihan baru jalannya bincang-pencang bro Oh lihat ya beren bincang-pencang jalannya ini pengalaman saya kalau kututgong itu netes satu 90% jadinya jantan bro susah cari betinanya rata-rata jantan semua nah ini ini bro bener-bener kakinya terpencang-pencang dia jalannya mungkin kecepat atau gimana ya nggak tahu kita nanti kita kasih minyak-minyak tawan aja nanti bentar lagi sembuh kita pegang kita kasih minyak minyak tawan itu kata pencang-pencang bro ini terpencang-pencang yang usia satu bulan oh itu jelat-jelat dia jalan aja atau pencang-pencang beri yaitu pencang-pencang kasihan nanti kita pegang aja kita kasih minyak tawan cepat sembuh nanti atau kita kasih minyak dari Hongkong kita pernah punya minyak dari Hongkong Oh jelas jantan ini menurut saya juga jantan buru ini prediksi kuat jantan parunya gede matanya gede lebar kakinya gede juga posurnya juga gede banget bro ini ini kemarin satu kita lihat kondisi yang usia dua minggu tiga mingguan dua minggu belum pada tiga minggu baru-baru mungkin sekitar tujuh belah hari atau melapan persahari ini burunya gemuk sehat karena puternya cuma melolos satu ekor bulu puter kalau dikasih kututgang atau kekuaran satu ekor lelolahnya kuat banget burunya cepat gede kemarin juga nertesnya satu yang satu enggak enggak jadi deh sehat banget burung-burunya sudah mangkering-mangkering kemarin udah dua hari ini mangkering terus bro itu itu prediksi kuat juga kuatnya gila kita kita prediksi kuat jantan juga bro ini bro prediksi kuat juga jantan usianak kurang lebih 17 hari kututgong prediksi kuat jantan ini sehat banget gemuk ini adiknya juga ada bro tapi belum menentas ya ini ada juga telurnya diputer juga bro telurnya juga diputerni tapi belum waktunya menentas jadi kita pacu biasanya tiga kali bertelur terus kita berah keputar terus nanti telur keempat diadik rami sendiri oleh induknya ini waktunya habis ini nanti kan dah telur ketiga di rami putar juga telurnya nanti kita rami induknya sendiri istirahat nanti bro ini anak yang adiknya yang usia 17 hari kita cek telurnya yang di rami putar adiknya ini bro ya adiknya ini jadi satu sudah satu bulan lebih ini adiknya lagi dua minggu lebih lagi kecek telurnya adiknya lagi bro disini kalau ditanya Oh ya di sini bro di sini netas apa enggak Coba kita cek dulu berarti di sini ini perkiraan kita nanti dah sampai seminggu netas bro ini jadi nanti setelah telur ini induknya pengeram nanti biar diramu sendiri bro ya biar diramu sendiri kita balik ke sini aja bro ya kita balik ke sini balik ke induknya ini bro kok kok induknya ke yang usia 17 hari ini bro ini burungnya Hai bentar bro itu saya maka cek cek dulu bersama yang karena kayak kelihatannya naik yang kiri keturun coba ada masalah apa coba kita cek dulu bro aku curiga saya sayapnya ini bersayangnya yang satu kok naik yang satu turun Tarsin aja dulu ternyata enggak apa-apa Bro ternyata enggak papa aman-aman aja sayapnya lo perhatikan ya Bapak cuma tadi tadi mungkin posisi mangringnya dia kurang tepat ya posisi mangringnya kurang tepat jadi kelihatannya saya yang satu saya mana naik saya satu naik turun ternyata enggak papa tuh sihat-sihat juga aman-aman aja bro kita pegang aja kita pegang gemuk apa enggak nih waduh gemuk banget tuh gemuk banget gemuk banget ini gemuk banget udah urusnya gemuk banget predisi kuat jantan juga predisi kuat jantan juga memang pengalaman kita kalang ter satu hampir 90% masih jantan bro kita belum pernah nanti satu jadi betina tuh rata-rata masih jantan atau yang telur pertama yang besar ya kali itu pengalaman saya lo enggak tahu tempat kalian enggak tahu cuma di tempat kita cari kututgong yang betina susah banget bro kita masukkan aja nanti malah keburu merucut terlepas nanti bahaya bro karena banyak yang pesan kututgong saat ini orang banyak cari kututgong mengentranspirasi kita untuk di hibrid ya tak masukkan dulu enggak aman-aman burunya sehat beginilah bro cek kita hari ini cek anak kututgong yang berusia satu bulan dan dua minggu ya bisa satu bulan lebih atau 2 minggu lebih yang jelas burunya yang usia dua minggu burunya sehat wafiat gemuk terus yang usia satu bulan burunya juga sehat gemuk cuma ada banyak kendala di kakinya kelitanya jalannya agak terpencang-pencang bro tapi enggak masalah nanti kita kasih minyak tawon nanti dua hari di sudah sembuh bro semoga video kita hari ini bisa menghibur kalian semua menginspirasi kalian semua untuk beternak pari kututgong bro salam lestari selamat menikmati selamat menikmati